Sementara itu mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur lebaran, pemerintah menyiapkan 70.000 tempat tidur isolasi dan 7.500 tempat tidur ruang ICU bagi pasien COVID-19. Pemerintah juga memastikan telah melengkapi kebutuhan stok obat di rumah sakit termasuk tenaga kesehatan. Dan hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana ke Presidenan Jakarta Senin Siang. Setiap kali ada liburan panjang selalu ada kenaikan jumlah kasus bisa sampai antara 30 sampai 80-90 persen dari yang sebelumnya. Terus saya sampaikan di sini bahwa antisipasi sudah kita lakukan. Total tempat tidur tersedia isolasi untuk pasien COVID-19 sekarang secara nasional ada 70.000. Keterisiannya sampai sekarang 20.000. Jadi masih ada buffer cadangan sebanyak 50.000. Atau 250 persen dari keterisian tempat tidur isolasi. Demikian juga mengenai tempat tidur ICU. Kita sekarang seluruh Indonesia memiliki 7.500 tempat tidur ICU untuk COVID-19 dan perkemarin yang sudah terisi adalah 2.500. Terima kasih. Terima kasih.